Oke teman-teman, ini kita coba tes ngebongkar pompa lagi Kita mau ngebongkar kompor gas, tadi mati Ini kalau dilihat nih dibongkar pomatiknya ini dada jauh nih Nah, ternyata nyala nih teman-teman Jadi salah satu penyebabnya pomatiknya terlalu jauh nih teman-teman Jadi masalahnya dimana pak? Nah ini, dia jarumnya terlalu jauh Jarumnya terlalu jauh nih teman-teman Kita tekuk dikit Tekuk dikit Kita nyalain Nah sip, nyala teman-teman Oke, oke ya Gampang nih teman-teman Jadi teman-teman yang kompornya rusak Kipas angin rusak, kulkas Bisa hubungi Bapak Rony nih Nanti Di bawah akan kami tulis nomor telpon yang bisa dihubungi Jadi dia bisa mereparasi segala macam alat elektronik Ini kita mulai proses pemasangannya teman-teman Jadi yang perlu dikontrol itu adalah baut Piringannya nih teman-teman Ini baru setahun ternyata sudah berkarat Jadi agak susah nih Kalau perawatan kompor itu baut-bautnya dicek Jangan nyamber yang karat Itu yang paling penting berarti ya Pak Rony ya Baut-baut ya Kalau ada tumpahan makanan langsung dibersihin Jangan nunggu seminggu, sebulan, setahun Itu berkarat ya Berkarat Masalah ini karatnya Masalah dari karatnya itu mah Oke teman-teman Jadi gas udah keluar banyak Ini alhamdulillah Sudah di Betulin Jangan lupa like and subscribe Dan teman-teman yang mau Reparasi alat elektronik Sekitaran Seto Celengsi Bisa menghubungi Bapak Rony Sianturi Salah satu ninja warrior Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih